Halo semuanya, salam datang di channel Neuronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita seri Gen Soke volume 21. Video ini merupakan kelanjutan dari part pertama di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton part pertamanya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian dapat lebih memahami alur ceritanya. Part kedua ini sendiri akan menceritakan kondisi miharul dan harem rio yang lainnya di kerajaan galar, hingga sarangan yang akan dilakukan oleh Reis. Oke langsung aja, kita mulai pembahasannya. Setelah di part sebelumnya kita diperlihatkan POV rio yang membahas berbagai hal, mulai dari sejarah dunia hingga misteri para Transcendent. Selanjutnya kita kemudian diperlihatkan POV dari miharul, selia, dan harem rio yang lainnya di kerajaan galar. Di sini, mereka semua sedang berdiskusi mengenai kejanggalan pada ingatan mereka yang menghilang secara misterius. Charlotte membacakan dokumen resmi kerajaan galar yang berisi sejarah dan peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Di sana tertulis bahwa beberapa hari sebelumnya, suatu negara tertentu bernama Demokratik Saint Erika menduduki suatu wilayah di kerajaan galar. Sehingga karena itulah mereka semua pergi ke sana untuk membebaskan wilayah tersebut. Dijelaskan juga bahwa mereka semua menghadapi seorang pahlawan bernama Erika yang juga memimpin negara tersebut. Intinya di sini Charlotte menceritakan apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari sebelumnya, melalui apa yang tertulis pada dokumen resmi tersebut. Saat mendengar itu, semua orang jadi bingung dan seolah tak percaya bahwa semua itu telah terjadi. Karena semua yang dijelaskan itu sama sekali tak ada di ingatan mereka semua. Bahkan mereka juga tak tahu siapa itu Erika. Namun, dokumen tersebut adalah dokumen resmi. Jadi meskipun apa yang tertulis pada dokumen tersebut tak ada di ingatan mereka semua, namun tak diragukan lagi itu benar-benar telah terjadi. By the way, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa meskipun semua yang berhubungan dengan Transcendent telah dilupakan, namun sejarahnya pada dokumen tertulis masih tetap ada. Ini berarti, aturan Tuhan tak dapat mempengaruhi dokumen tertulis, meskipun penulisnya pasti akan melupakan bahwa sebelumnya ia pernah menulis dokumen tersebut. Setelah itu, Charlotte kemudian lanjut membaca dokumen tersebut. Di sana kemudian tertulis bahwa mansion tempat mereka berdiskusi saat itu, sebenarnya secara resmi diberikan kepada seorang kesatria kehormatan tertentu. Yap, orang yang dimaksud di sini adalah Rio. Dijelaskan bahwa orang tersebut juga telah meraih banyak pencapaian besar dan tak masuk akal. Mulai dari menyelamatkan kota Amande, menyelamatkan putri Volora yang diculik, menghadapi bandit yang mengganggu di pesta pahlawan, menyelamatkan putri Christina, menangkap Charles dan Alfred, hingga menyelamatkan Lisa Lotte dari Erika. Charlotte pun menyebutkan nama dari orang yang dimaksud, yaitu Haruto Amakawa. By the way, yang tertulis pada dokumen ini bukan Rio. Melainkan di sana hanya tertulis Haruto Amakawa, yang merupakan nama samaran Rio saat berada di Stral. Karena seperti yang kita tahu, hingga saat ini Rio memang belum mengungkapkan nama aslinya pada kebanyakan orang di Stral. Sehingga yang tertulis pada dokumen resmi saat itu juga hanyalah Haruto Amakawa. Oke lanjut, saat Charlotte menyebutkan nama Haruto Amakawa, ada 4 orang yang paling bereaksi di antara semuanya, yaitu Celia, Miharu, Latifah, dan Lisa Lotte. Charlotte pun menanyai mereka satu persatu. Yang pertama, Celia menjelaskan bahwa saat di Akademi Beltram dulu, ia pernah beberapa kali menerima surat dari seseorang bernama Haruto. Namun Celia hanya mengingat sebatas itu saja. Ia tak ingat siapa itu Haruto yang dimaksud. Lalu selanjutnya, Miharu menjelaskan bahwa Haruto adalah nama dari teman masa kecilnya di Jepang. Ia berpikir bahwa mungkin saja suatu kebetulan nama mereka bisa sama. Miharu mengatakan bahwa meskipun Haruto adalah teman masa kecilnya, namun terakhir kali mereka bertemu adalah saat mereka masih kecil. Dan sejak saat itu mereka tak pernah lagi bertemu hingga saat ini. Lalu yang terakhir, Lisa Lotte dan Latifah. Mereka berdua awalnya ragu menjelaskannya pada Charlotte dan yang lainnya. Karena hingga saat ini, identitas Lisa Lotte dan Latifah sebagai reinkarnator masih belum diketahui oleh semua orang. Sedangkan Haruto yang mereka ketahui, ada di kehidupan mereka yang sebelumnya. Yaitu saat mereka berada di bus. Jadi jika mereka menceritakan itu, maka itu berarti mereka harus membongkar identitas mereka sebagai reinkarnator. Namun, demi mendapatkan petunjuk, mereka pun memutuskan untuk menceritakan semuanya. Lisa Lotte menjelaskan, bahwa Ia dan Latifah mewarisi ingatan mereka di kehidupan sebelumnya, atau dengan kata lain mereka adalah reinkarnator. Lisa Lotte menjelaskan bahwa Haruto yang mereka tahu, adalah seorang pria yang mati bersama mereka di suatu kecelakaan. Jadi ada kemungkinan, bahwa Haruto tersebut juga berinkarnasi sama seperti mereka. Dan Haruto tersebutlah yang tertulis pada dokumen kerajaan, serta orang yang mereka semua lupakan. Mi Haruto kemudian mencoba mengingat Haruto lagi, bahkan hingga kepalanya jadi pusing. Namun tetap saja, Ia tak dapat mengingatnya. Nah, di sini, Charlotte kemudian sempat berpikir bahwa ini adalah semacam aturan. Namun, saat ia ingin berpikir lebih lanjut dan mengatakannya pada yang lainnya, ia tiba-tiba melupakan apa yang baru saja ia pikirkan, dan apa yang baru saja hendak ia katakan. Jadi dengan begitu, diskusi mereka pun berakhir dengan semua orang yang tetap tak bisa mengingat Rio. Di sisi lain, di saat semua orang berdiskusi, ternyata Rio bersama dengan Aisyah dan Sora diam-diam sedang memperhatikan mereka semua. Dan setelah diskusi berakhir, mereka juga segera pergi dari lokasi tersebut. Kesokan harinya, Christina dan Flora berkunjung ke Kerajaan Galar. Selina dan yang lainnya mencoba untuk membicarakan insiden hilang ingatan yang mereka alami pada Christina dan Flora. Christina dan Flora awalnya tak merasakan adanya kejanggalan pada ingatan mereka. Christina menjelaskan bahwa yang membantunya saat melarikan diri dari Beltram hanyalah Sarah, Ophia, dan Alma. Namun saat Charlotte menjelaskan bahwa Sarah, Ophia, dan Alma tak pernah mengalahkan Alfred, maka Christina pun jadi tersadar. Meskipun Sarah, Ophia, dan Alma itu kuat, namun kemampuan mereka jelas masih berada di bawah Alfred. Karena itu, harusnya bukan mereka yang menangkap Alfred, melainkan ada orang lain yang melakukannya, dan orang tersebutlah yang ia lupakan. Jadi mereka kemudian mencoba mengintrogasi Charles dan Alfred. Pada introgasi tersebut, Celia juga ikut dan menampakkan dirinya yang sebenarnya. Seperti yang kita tahu, Celia tak pernah muncul di hadapan Charles lagi sejak pernikahannya dengannya batal. Nah, disini Celia kembali muncul di hadapan Charles, dan tentu saja Charles sangat terkejut saat melihat Celia. Lanjut, Christina pun menanyai Alfred, apakah ia mengingat siapa yang telah mengalahkannya dan telah menangkapnya sebelumnya? Dan jawaban Alfred adalah ia tak mengingatnya. Alfred juga sudah mencoba mengingatnya, namun tetap saja ia tak bisa mengingatnya kembali. Dengan itu, interogasi pun diakhiri. Singkat cerita, empat hari pun berlalu. Di kerajaan Galar diadakan sebuah pertemuan antara Christina dari Restorasi, dengan Diuk Arbor dari kerajaan Beltram. Disini Frank Cois dari Galar akan berparan sebagai penengah. Setelah terus berdiskusi dan berdebat, akhirnya pertemuan tersebut pun ditutup dengan suatu kesepakatan, yaitu pihak Restorasi akan membebaskan dan mengembalikan Charles pada Beltram, dan akan mengembalikan pedang Light of Judgment milik Alfred. Sementara pihak Beltram akan membuat wilayah kelahirnya menjadi netral. Sehingga dengan begitu, nantinya Celia akan bisa menemui ayahnya lagi. Sebelum pertemuan tersebut diakhiri, Diuk Arbor sempat menyinggung dan meminta Christina untuk mengembalikan regalia yang telah ia ambil dari Beltram. Namun, Christina pura-pura tak tahu dan mengatakan bahwa ia tak mengambil regalia tersebut. By the way, regalia sendiri adalah suatu cincin yang menjadi syarat saat suksesita tak dilakukan. Atau dengan kata lain, regalia adalah lambang kerajaan. Diuk Arbor tak akan bisa mengancam dan mengambil alih posisi tahta kerajaan Beltram jika tak memiliki regalia tersebut. Christina telah mengambil regalia tersebut dan membawanya bersamanya saat ia melarikan diri dari Beltram. Nah, karena tak memiliki bukti, Diuk Arbor pun menyerah dan langsung pergi dari lokasi diskusi. Setelah Diuk Arbor dan Charles pergi, Celia dan ayahnya pun reuni setelah sekian lama tak bertemu. Di sisi lain, Diuk Arbor dan Charles tiba di kapal mereka. Di sana, mereka bertemu dengan Reis dan Renji yang telah menunggu mereka berdua. Reis menyapa Charles dan menjelaskan bahwa sebenarnya, ia memiliki rencana dengan Diuk Arbor setelah ini. Yaitu, Reis bersama dengan Diuk Arbor berniat untuk menyerang Rodania, markas besar restorasi. Reis menjelaskan bahwa tujuan penyerangan mereka adalah untuk menaklukkan Rodania dan merebut regalia dari tangan Christina. Namun, di sini Reis dalam hati mengatakan bahwa tujuannya yang sebenarnya adalah untuk melihat apakah Ryo yang telah menjadi Transcendent akan ikut campur. Nah, ini adalah salah satu poin menarik pada volume 21 ini, yaitu ternyata Reis tak melupakan Ryo. Bahkan ia tahu bahwa Ryo kini telah menjadi Transcendent, dan ia ingin menyerang orang-orang yang berharga bagi Ryo untuk melihat apakah Ryo akan tetap ikut campur demi melindungi orang-orang yang berharga baginya, meskipun ia telah menjadi seorang Transcendent. Dan dengan begitu, Reis bersama dengan komplotannya pun bergerak ke Rodania dan mempersiapkan penyerangan mereka. Di sisi lain, Christina dan Flora bersama dengan Celia dan ayahnya kembali ke Rodania. Sarah, Ovia, dan Alma juga ikut untuk menjaga mereka semua. Sementara itu, Ryo bersama dengan Aisyah dan Sora sedang mengawasi mereka di atas langit. Di sini mereka kemudian membagi tim. Aisyah akan tetap berada di galar untuk mengawasi Miharu dan yang lainnya. Sementara Ryo dan Sora akan mengikuti Celia dan yang lainnya ke Rodania. Singkat cerita, sehari berlalu sejak Celia dan yang lainnya tiba di Rodania. Dan pada pagi hari, tiba-tiba bel berbunyi menandakan adanya serangan. Yap, Residen komplotannya akhirnya memulai penyerangan mereka. Renji, sang pahlawan es memimpin penyerangan, dan dengan kekuatannya ia dengan mudah membantai pasukan restorasi. Ryo dan Sora juga menyadari serangan tersebut. Namun untuk saat ini mereka tetap mengawasi semuanya dari langit. Karena seperti yang kita tahu, mereka berdua tak boleh sembarangan ikut campur. Semua orang di Rodania kini menjadi panik. Orang-orang penting seperti Hiroaki, Roana, Flora, Celia dan ayahnya, serta Sarah, Ovia dan Alema segera mengungsi dan menuju ke pelabuhan untuk segera pergi ke Kerajaan Galar. Sebelum pergi, Christina sempat berbicara dengan Flora dan memberikan regalia yang ia sembunyikan padanya. Christina meminta pada Flora untuk terlebih dulu membawa regalia tersebut bersamanya ke Kerajaan Galar. Sementara Christina memutuskan untuk tetap tinggal melihat situasi perang di Rodania. Singkat cerita, Celia dan yang lainnya pun sebentar lagi tiba di pelabuhan. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Renji. Ries bersama dengan para bawahan Lusius juga muncul menghadang mereka semua. Hiroaki pun turun dari keretanya, lalu merosting Renji. Di sisi lain, Renji juga membalasnya, dan terjadilah adu mulut di antara kedua pahlawan ini. Lalu tak lama setelahnya, akhirnya terjadilah pertarungan di antara Hiroaki melawan Renji. Di sini, Renji benar-benar telah menjadi sangat kuat. Bahkan Sarah, Ovia, dan Alma pun ketakutan saat melihat serangan skala besar dari Renji. Kemungkinan di sini ia telah mendekati level pahlawan terbangun. Karena itu, Renji dapat dengan mudah mengalahkan Hiroaki dan membuatnya pingsan. Renji pun menjadikan Hiroaki sebagai Sandra, lalu mengancam Celia dan yang lainnya. Namun saat itu, tiba-tiba sebuah serangan sihir jatuh tepat di hadapan Renji. Nah, serangan tersebut berasal dari Ryo. Ryo akhirnya memutuskan untuk ikut campur. Di sini, Ryo menggunakan topeng yang sebelumnya telah diberikan oleh Sora padanya untuk meringankan efek aturan Tuhan. Karena seperti yang kita bahas di part pertama sebelumnya, jika Ryo ikut campur untuk menyelamatkan Celia dan yang lainnya tanpa menggunakan topeng tersebut, maka ia akan terkena efek aturan Tuhan. Akibatnya, giliran Ryo yang akan melupakan Celia dan orang-orang yang berharga baginya. Nah, setelah mengenakan topeng tersebut, Ryo bersama dengan Sora pun turun ke hadapan Renji dan Reis. Ryo merebut Hiroaki dari tangan Renji dan mengembalikannya ke Rowana dan yang lainnya yang ada di belakangnya. Ryo kemudian meminta Sora untuk menyelamatkan Christina dan Diyukyuyunot yang masih berada di markas restorasi. Sora pun segera pergi untuk melakukannya. Setelah itu, pertarungan Ryo pun dimulai. Renji mencoba untuk menyerang Ryo, namun tentu saja Renji masih bukanlah tandingan Ryo. Ryo dengan mudah mengatasi serangan Renji dan mengalahkannya. Ryo yang telah mengetahui rahasia dibalik kekuatan pahlawan memutuskan untuk tak membunuh Renji. Karena membunuh Renji, hanya akan meningkatkan risiko bangkitnya roh agung yang ada di dalam tubuh Renji. Karena itu, Ryo pun memutuskan untuk membuat Renji pingsan. Setelah itu, Ryo menyerahkan tubuh Renji pada Reis, lalu menetapnya seolah memintanya untuk segera pergi. Di sini Ryo tak ingin berurusan lebih lama lagi dengan Reis, karena topengnya kini telah retak dan tak bisa bertahan lebih lama lagi. Untungnya, Reis juga memutuskan untuk segera pergi. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mundur, dan setelah itu Reis pun pergi dari lokasi tersebut. Setelah Reis pergi, Sora juga telah kembali sambil membawa Christina dan Diyu Kyuunot yang telah ia selamatkan. Saat itu, Sora sempat memanggil nama Ryo di hadapan Celia dan yang lainnya yang juga ada di sana. Dan saat mendengar nama Ryo, Celia pun bereaksi. Ryo kemudian berbicara dengan Christina dan memintanya bersama yang lainnya untuk segera pergi ke pelabuhan. Christina pun melakukannya. Ryo bersama Sora juga ingin segera pergi dari lokasi tersebut, karena mereka tak bisa berurusan lebih lama lagi dengan Celia dan yang lainnya. Namun saat mereka ingin pergi, Celia berteriak memanggil nama Ryo. Sambil menangis, Celia kemudian mengatakan bahwa ia mengenal Ryo dan bertanya-tanya mengapa ia bisa sampai melupakannya baru-baru ini. Melihat ingatan Celia yang telah kembali, Ryo dan Sora tentu saja sangat terkejut. Sora kemudian menyadari bahwa Celia memiliki suatu hubungan dengan homonkulus buatan Lina di masa lalu setelah melihat penampilan Celia. Saat itu juga, tiba-tiba muncul suatu lingkaran sihir kompleks dari tubuh Celia. Karena itu, semua orang pun jadi kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Termasuk Ryo, Sora, dan bahkan Celia itu sendiri. Namun meskipun begitu, Ryo merasa senang. Karena setelah melihat kembalinya ingatan Celia, Ryo menyadari bahwa ternyata ia memiliki harapan dan kesempatan untuk dapat memperbaiki situasi ini dan mengembalikan semua ikatan yang hilang suatu saat nanti. Nah, volume 21 ini pun ditutup dengan epilog yang memperlihatkan perwakilan kerajaan Sentostela tiba di kerajaan Galar. Kerajaan Sentostela dan Galar berniat untuk membahas kepemilikan pahlawan baru, yaitu Masato. Nah, salah satu di antara perwakilan Sentostela adalah Takahisa. Di sini, kita diperlihatkan reuni antara Takahisa dari Sentostela dengan Miharu yang saat itu berada di kerajaan Galar. Dan di sinilah, Seri Gensoki Volume 21 pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan alur cerita Seri Gensoki Volume 21. Volume 21 ini adalah volume terbaru, sehingga untuk saat ini masih belum ada kelanjutannya. Untuk volume 22 selanjutnya akan rilis pada 1 Agustus 2022 mendatang. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang volume 21 ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.